Intro Inilah kabar terbaru Timnas Proses naturalisasi Shaini Patimana masih berlangsung jelang Timnas Indonesia berlagak di Piala AFF 2022 Sebanyak 28 awal selain Shaini Patimana telah dipanggil Timnas Indonesia untuk melakukan pemusatan latihan di Bali Shaini Patimana tidak bisa membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 karena belum mendapatkan keluarga negaraan Indonesia Sebagaimana diketahui PSSI masih berjuang agar proses naturalisasi Shaini Patimana berjalan dengan cepat Sebelumnya Jordi Amat dan Sunny Walsh telah mendapatkan keluarga negaraan Indonesia terlebih dahulu daripada Shaini Patimana Proses naturalisasi Shaini Patimana masih menunggu keputusan Presiden atau kepres untuk menjalani sumpah WNI Shaini Patimana diproyeksikan bakal memperkuat Timnas Indonesia bersama Sunny Walsh dan Jordi Amat di Piala AFF 2022 Namun tampaknya harapan Shaini Patimana membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 harus sirna Meski telah mendapatkan persetujuan dari DPR RI Shaini Patimana harus menunggu surat keputusan Presiden terlebih dahulu Berikut sajikan syarat agar Shaini Patimana bisa membela Timnas Indonesia 1. Proses naturalisasi disetujui DPR RI 2. Mendapatkan surat keputusan Presiden 3. Sumpah Setia menjadi WNI 4. Mendapatkan paspor Indonesia 5. Pindah Federasi ke PSSI Jordi Amat dan Sunny Walsh telah mendapatkan paspor WNI dan berpindah Federasi ke PSSI Hal hasil Jordi Amat dan Sunny Walsh bisa membela Timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 mendatang Berbeda dengan Shaini Patimana, pemain berusia 24 tahun ini harus menjalani proses naturalisasi lebih lambat ketimbang Jordi Amat dan Sunny Walsh Hal ini karena sebelumnya Shaini Patimana masih diputuhkan klubnya di Liga Norwegia Demikian informasi terkait syarat Shaini Patimana bisa membela Timnas Indonesia Lebih lanjut Direktur Teknik PSSI Indra Shafri tidak bisa memastikan apakah Shaini Patimana bisa memperkuat Timnas Indonesia atau tidak di Piala AFF 2022 Indra Shafri mengatakan nasib Shaini Patimana tergantung dari kelanjutan proses naturalisasi yang akan dijalani pemain Viking FK tersebut Setelah permohonan pemberian keluarga negaraan Indonesia atau WNI terhadap Patimana Terhadap Patimana disetujui paripurna DPR RI pada Kamis 17 November Pemain Viking FK itu kini tinggal menunggu terbitnya keputusan Presiden atau kepres dari Presiden Joko Widodo Setelah kepres diterbitkan Shaini Patimana akan diambil sumpah setia sebagai warga negara Indonesia atau WNI Proses terakhir adalah perpindahan asosiasi dari negara asal Shaini Patimana, Belanda KNVB ke PSSI Kita lihat proses nanti, masih ada dua tahapan lagi yang kita lalui Kata Indra Shafri Di sisi lain Indra Shafri juga tidak mau berspekulasi soal peluang Jordiama dan Sandy Walls tampil di Piala AFF 2022 Yang akan berlangsung pada 20 Desember 2022 sampai 16 Januari 2023 Jordiama dan Sandy Walls kini hanya tinggal menunggu dokumen perubahan asosiasi yang disahkan oleh FIFA Supaya bisa memperkuat timnas Indonesia Dokumen perpindahan asosiasi Jordiama didapatkan PSSI dari RFIF atau Federasi Sepak Bola Sepanyol Sedangkan Sandy Walls dari KNVB atau Federasi Sepak Bola Belanda Nah proses perpindahan asosiasi sebelumnya ke asosiasi baru di FIFA ini Biasanya memakan waktu 1-2 pekan Sandy Patimana mengaku sangat antusias untuk segera berseregam timnas Indonesia Kini, Sandy Patimana masih menjalani proses naturalisasi Pada selasa 8 November 2022, Sandy Patimana yang hadir secara virtual menghadap Komisi 10 DPR RI Dalam agenda pembahasan pemberian keluarga negaraan Republik Indonesia atau RI Garis keturunan Indonesia, Sandy Patimana berasal dari ayahnya Mendiang ayah Sandy Patimana lahir di Semarang, Jawa Tengah dan juga mempunyai darah Maluku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!